Halo, apa kabar kalian? Sehat-sehat kan? Nah, kali ini aku entah kenapa kepikiran dan iseng aja sih mencoba untuk melihat keadaan rumah Tiko dari tahun ke tahun di Google Map guys ya, jadi kita coba lihat rumah Tiko mulai dari tahun sebelum-sebelumnya sampai sekarang ya, kita coba cek dari tahun berapa aja udah ada di Google Map ya, saya tuh kelihatan tuh dari Street View guys, oke ini aku dapat alamat E dari salah satu tempo.co guys, jadi kita coba copy aja alamat E disini alamat rumah Tiko karena ini sudah viral ya kita coba copy kita coba search di Google Map guys apakah ada atau enggak oke ini penitipan parkir umum komplek PLN kalender gasnya Jalan Maron dan ini adalah wilayah rumah Tiko guys dan disini coba kita cek penitipan parkir umum nih, coba kita cek nah tuh oke kita coba Street View dari Maret 2013 guys, coba nah, kita coba Street View guys, nah ini Jalan Paron guys jadi kita mulai berarti dulu di tahun 2013 tempat parkir Tiko tempat parkir Tiko tempat parkir Tiko ya, kalau enggak salah ini ya, kalau kita coba cek ini Street View sekarang ini hal ini, halaman parkir ini di tahun 2013 enggak ada guys ini ada di channelnya Sang Excluder Team yang menolong Tiko guys ya dia pernah menjemput Tiko di tempat Tiko bekerja di post security disini guys nanti kita cek dan ini adalah alamat rumah Tiko guys ya coba kita cek kita coba kembali di tahun 2013 seperti apa kondisi rumah Tiko dari tahun 2013 guys nah, ini kondisi Jalan Paron pada saat 2013 wah, gila sih Google Map ya jadi dia bisa menimpan story dari tahun 2013 Google Map coba kita cek kesana guys dan ini, nah disini nih halaman parkirnya tapi coba nanti kita cek si Tiko juga menjadi post security ya, kalau enggak salah disitu nah, coba kita cek Jalan Paron nomor 48 guys dan ini guys, aku menemukan sebentar nah, ini adalah rumah Tiko dari tahun 2013 guys tuh inilah rumah Tiko di tahun 2013 oke, ini di 2013 nah ini masih sepertinya ya, kalau dari cerita Tiko ayah dan ibunya bercerai di tahun 2010 dan ini tahun 2013 berarti 2 tahun setelahnya ini mulai rimbun sih guys coba kita cek benar di tahun 2013 kita coba kemari tuh tuh bener kan bener mirip rumah Tiko dan ini memang di Jalan Kalender Jalan Paron guys ya wow kita bisa lihat enggak nih tuh rumah keadaan rumah Tiko di tahun 2013 oh oh sorry tahun 2013 guys nah sekarang kita coba cek ke tahun 2015 guys nah disini oke, ini masih bagus ya dari tahun 2013 tadi kemari ini masih bagus sih kok memang rumah Tiko ini kokoh sekali guys bahkan Bang John juga bilang kalau rumahnya ini kokoh tembok-temboknya juga masih bagus hanya butuh direnovasi dan dicet ulang saja yang rusak-rusak akan direnovasi ini rumah akan bagus lagi memang kokoh sih kelihatan dari bangunannya dan disini udah kelihatan pohon-pohon guys ya dari tahun 2013 juga dari mulai ditinggalkan tadi sudah ada pohon-pohon guys kita coba lihat di tahun setelahnya guys 2018 kita coba cek wow jauh sekali lompatannya guys nah sudah semak-semak seperti ini guys ini pohon-pohon sudah mulai belukar seperti ini ya sudah penuh semuanya sudah sampai atas sudah menjalar semua ya dari 2013 guys karena 2010 kalau nggak salah ya dan ibunya berserai 2013 tadi ke 2015 dan ini ke 2018 guys wow kita lihat nih wey rumah piko bisa kepikiran nggak sih bisa membayangin ya gimana keadaan rumah itu gitu pasti sedih ya wow terus kita coba di 2018 Agustus nah ini di bulan Agustus 2018 wow ini masih dipasangin bendera sih karena ini di bulan Agustus ya hari kemerdekaan Indonesia kita lihat sini kita coba dekat kemari eits sebentar sorry sorry kita coba cek kenapa dia nggak mau kemari guys kenapa street view ini kenapa street view seperti ini oke 2018 nah ini rumah piko di Agustus 2018 guys tuh ini pohon-pohon yang sudah sampai menjulang ke atas udah sampai melewati kabel PLN guys tuh lihat bener ini kan rumah piko tuh ini udah kebayang sih seperti apa gitu ya nah nah dan sekarang kita coba cek di tahun 2019 kenapa nggak ada di tahun 2000 wow sudah sangat hutan semua guys wow udah hutan semua sih tuh coba kita cek dari sini bisa nggak sih sampai sini guys misalnya tuh dan jalan ini sudah ditutup tadi ya tadi disini masih bisa dan ini sudah ditutup guys seperti ini di tahun 2019 wow keadaan rumah piko ini pohon ini pohon sudah sampai atas yang ini sudah dibersihkan sekarang ya ya dan kita coba di November 2019 dan jalan ini sudah mulai dibuka lagi di 2019 wow ya ini sih wow sebentar sebentar kenapa video berubah-ubah gitu ya nah di November 2019 guys keadaan rumah piko kita coba cek lagi di Maret 2020 nah nih nah ini kemarin mobil Alphard yang kemarin ditanyakan ini di rumahnya kok ada mobil Alphard gitu ya ternyata ini adalah mobil tetangga yang menumpang parkir di depan rumah piko karena tidak ada lahan parkir dan diizinkan sama piko guys wow ini sudah sangat pelukar sekali ya di tahun 2020 guys kita cek lagi Februari 2021 nah ini ditutup lagi guys wow sudah sangat mencekam sekali ya ini sudah hutan semua nih tuh rumahnya sudah ketutup semua guys kita coba cek dari sini bisa gak sih tuh udah gak ketutup semua sama pohon-pohon dan semak pelukar semua nih guys ini kok gak salah pohon apa sih ya PT Cina atau gak sih koreksi kalau salah guys ya coba nih tuh kita coba cek dari sini keadaan wow semak pelukar keadaan rumah piko di April 2019 wow kita coba cek bisa gak sih dari nah kita lihat dari sini street view sampai tahun 2023 ada gak sih google mapnya ini saat ini guys nah ini berarti kemarin sebelum viral November ya 2022 guys dan ini terakhir sampai Maret 2000 nah ini sebelum viral wow 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 berarti kemarin sempat dibersihkan juga beberapa ya guys ya semak paling semak sih di kemarin ini guys tuh saya coba cek nah di Februari 2021 wow ini udah sangat menjulang ke atas ya mungkin ini dibersihkan juga ya sama tiko di bulan di tahun 2022 guys karena lihat ini udah seperti hutan semua wow tuh tuh kita lihat nah ini hutan semua guys nah disini sudah mulai dibersihkan ya mungkin terlalu semak ya mungkin karena sudah di ini di Maret 2023 2022 wow seperti inilah keadaan rumah tiko yang kita lihat dari google map guys wow ya sekarang tiko juga sudah ditolong oleh tim dan orang-orang baik di sekitarnya termasuk bangjong lbf dan disupport terus sama tim-tim youtubers semoga keadaan tiko menjadi lebih baik amin oke terima kasih sudah menonton semoga kalian suka dengan tayangan aku ini sampai jumpa di video selanjutnya bye bye kawan-kawan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati